Bisa cinta, diserikuhin, cinta dipunyusin, cinta kalau menemukan pacar mulu, yaudah, lipatin, bahagia. Bisa cinta, diserikuhin, cinta, diserikuhin, cinta, diserikuhin. Jadi tidak hanya melulu ketercinwa, jadi kadang-kadang kita mentok, kok gue hidup begini-gini aja, kok gue nggak apa-apa sih, kok gue cuma njalankan rutinitas aja. Tanpa tahu, ini ujungnya buat apa sih? Jadi akhirnya kita harus terima apapun yang disebutkan Selipkan bahagia di hati, bersyukur Akhirnya itu yang membuat sumber masa dari kebahagiaan itu sendiri Jadi bisa cinta diselikuhin, cinta diputusin Cinta menemukan pacar mulu, yaudah Nikmatin, bahagia Kemudian kerja, gini-gini banget sih Kerja buat apaan sih, capek banget, capeknya doang Duit masuk, hilang begitu saja Ya udah, selipkan kebahagiaan, kebahagiaan Jadi kebahagiaan itu tidak bisa dilihat dari semua pertanyaan kita Tidak hanya kita terlihat dari ada atau tidak nyalakan lain Bahagia, karena diri bukan Gitu yang penyelamat Ya betul, karena bahagia itu kan telah pipiak Jadi kita tidak bisa nyamain begitu sama orang lain So, kita harus tetap bahagia dengan cerita Jadi kalau dilihat dari kritik juga bahwa di kondisi terpuruk pun Kita harus bisa bangkit dengan diri sendiri untuk bahagia gitu Jadi lagu ini, klik ini juga memang isinya itu tentang kesepian Tentang keterpurukan, biasanya tentang kesedihan Tapi di lagu yang selain ini pun ada sebuah semangat untuk menumbuhkan Apalagi dalam diri itu ya, saya Maksud ke penciptanya sebenarnya Terus salah Tentang keterpurukan Sudah merasa kuas gak? Dengan hasil yang sudah? Apapun hasilnya, gue sudah sangat kuas Karena ini kerja dari tim yang sangat besar Ini mungkin berbeda dengan bidang sebelumnya Ini lebih besar lagi ada peningkatan dari segi kualitas Maksudnya, saya juga sudah menumbuhkan Juga di jangkong-jangkong Tengkong-tengkong 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 Dengan tim videokitnya juga itu Wah, terus sampai gini Jadi juga ya, gue bikin videokit dengan Gue norak banget ngelihat lampu besar aja yang biasanya gue syuting film Atau syuting ikhlas Menggunakan lampu itu tiba-tiba gini Jilanya gue pakai produksi seperti ini Buat karya gue sendiri gitu Lihat ceritanya, biasanya gue sebagai wayang doang Istilahnya jadi pemain Sementara ini, gue jadi di posisi itu gitu Menentukan, terus melihat figuran begitu banyak Musisi-musisi pada datang, terus pada art, pada bikin karya mana Gue sendiri yang tadi Aisyah bilang Tidak berharap banyak, tapi ketika banyak orang yang bekerja keras untuk karya ini Jadi jadinya ada tekad poinnya, sukses gitu Sukses itu bukan berarti tidak terlihat Tapi minimal orang ikut menikmati karya ini sudah sukses Artinya kalau sudah membuat mulai besar, terbayar gitu ya? Ya, begitulah Tapi dia produksinya udah lumayan Lumayan Jadi yang jelas Gue itu kan kondidak Bisa saja gue menyimpinkan produk Tapi ya, kalau gue pribadi Tidak melurus semuanya itu Hitung-hitungan bisnis gitu Tidak, keluar biaya Membuat hidup kekini, berarti gue harus untung Dapet skill gitu, enggak Ini kan buat anak Kita berkarya untuk anak Dan kali ini anak gue jadi dua nih Aisyah dan juga Putri berkarya-berkarya Jadi, lakukan yang terbaik Ya, sayangnya terbaik itu kadang-kadang Harus dibuka juga dengan biaya yang banyak Tapi yaudah Pas gue pas jadi Melihat rekan kerjanya Ih, banyak banget ya Bahagia karena Membuat begitu banyak orang ikut bahagia Dengan karya ini Banyak orang jiwa-jiwa yang terbahagiakan Dengan ikut berkarya bersama Dan juga mungkin dapat berceki dari karya ini Jadi, semen Jadi, ketika gue diskusi dengan Ruben Dengan love people kayak gini Lu gede banget sih kan Kenapa gue bertanya ke dua orang itu Karena dua orang itu diingat Sama-sama sama dengan gue gitu Memproduksi sebuah karya gitu Maaf ya, udah Mereka aja kaget dengan Biaya yang gue karya Yaudah, gak apa-apalah Dia memang pengen berkarya aja Bentuk? Usang Bentuk happiness itu juga memberikan Tadi kebebasan gue Biasa dengan dia punya kehidupan lain Mungkin pacar Apakah dengan sisi pilihan hidupnya Ya Happiness Ya gue juga Harus bisa membuat Bahagia Putri Bahagia dengan cara Putri Aisyah dengan cara Aisyah Aisyah jika hatinya Dengan mempunyai pacar Silahkan Dan ini udah didiskusikan Gue sama Aisyah Selalu diskusi Selalu diskusi Maaf ya tidak Selalu diskusi Selalu diskusi tentang apapun Nah tentang ini Tentang kehidupan pribadi Aisyah itu Memang Aisyah tidak seterbuka Dengan teman-temannya Dengan Orang-orang kantor Aisyah itu lebih deket Dengan beberapa orang kantor Di Dakin Untuk asmara Dia itu agak tertentu Tapi ya Bentuk ngomong Jika itu membuat kamu bahagia Ya udah Tapi jangan sampai Kamu terpaksa Ketika kamu tidak punya waktu Untuk berpacaran Kamu sibuk berguda Kamu sibuk menciptakan lagu Kamu jadi putaseni Kamu sekolah Begitu padanya Terus kamu punya pacar Dan jadi terpaksa Untuk melakukan sebuah pertemuan Terpaksa untuk harus kasih kabar Terpaksa untuk Terpaksa untuk Ngedate Udah gak usah Dan dia memilih Oh iya Oke Teman-temu ada yang punya pacar gak? Berprestasi gak? Enggak yaudah kamu punya pacar Berprestasi Jadi melarangnya Karena kita dengan Membaga pilihan Jadi gue gak Gak boleh Terpaksa untuk berpaksa Dan dia bilang Kamu mau pacaran Pak Tapi waktu itu Sempet ya Yang ada yang Ngedate Itu siapa Yang minta iman Nah itu sebetulnya Itu gue kaget banget juga Jadi Itu sesuatu yang menakutkan Bagi para orang tua Yang pengen selalu muda Kayak gue Kan teman-teman gue Kan semua udah punya anak Udah punya anak Terus gue mau gini Eh Kalau suatu saat Tiba-tiba ada cowok dateng Om Sama malam Waduh gimana ya kita Itu bercanda gue Ambi kakak pertama Gitu dengan Ambi Dengan Orang-orang yang sudah punya Remaja lah gitu Ya ini gimana nih gimana Tiba-tiba Kejadian aja gitu Ada DM Tiba-tiba Om Ya lu dipanggil om Aja bingung ya Putri aja Manggil apa A-A Alias A-A-Kiki A-Ki A-Ki Gitu tadi Ketika kalian DM Gue bingung Ini siapa nih Minta Dengan sopannya Makanya gue Akhirnya gue Apasih kah lucu-lucuan gitu Akhirnya gue kepikiran Ini anak gak apa-apa Terus itu kejawab Gitu salam Namanya Raffi Namanya Raffi Terus itu Gue minta izin maaf ya Di posting Terus dia bilang Ya ini om jadi banyak yang Follow Minta request Akhirnya Maaf ya aku request Sejujurnya gue juga Orangnya juga Kan sebelum di Di Apa-apa Di private Gue sempet liat postingan dia Anak jaman sekarang kan Postingan itu gitu kan Ada yang ngeblur lah Badannya doang Aneh kan Kalau kita kan Di generasi kita itu generasi Aksis So So Artistik gitu Jadi gue sampe sekarang juga ngetah Nah Kebetulan Gue juga Lagi jarang pulang Maksudnya Aku lagi jam 2 malam Jam 5 Lebih itu udah pergi lagi Jadi anak-anak lagi Udah lama gak ngobrol Aisyah Aku ketemu Aisyah Aisyah siapa Marah besar Dan saya Yang disitu tidak Aku gak mau lagi Sebetulnya aku sama Raffi itu Udah komunikasi lagi Komunikasi lagi Tapi gue gak berani lagi Posting Tapi Tapi Raffi mendapatkan perhatian banyak Katanya Raffi itu Sosoknya Oh ini calon matu ya Pak Naqim Sopar banget Kata kelamanya Pak Naqim sih Ya Tapi kan ini anaknya Anaknya sih gak mau Karena Karena Ya itu Karena ya itu Padahal Aisyah masih server Ya Nah itu Karena dia tahu Dia gak mau pacaran dulu Jadi dia Gak telepon Tapi aku bilang udah maafin aja Jadi Terlalu gitu kan Kayaknya Gimana gitu Tapi ya Raffi itu hebatnya Aisyahnya mental Jadi kok betul Lewat jalur Bapaknya 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 agak-agak mulai Ini sih Dibolehin aja Tapi Enggak lah Jadi buat Dek Raffi ya Dek Raffi Enak Raffi Maaf om ceritakan Tapi yang jelas Om Jadi maaf diciptakan Jadi Teman anak Tapi Belum Nah terus Kebetulan kan ini Di video filmnya juga Aisyah diselingkuhin Gitu-gitu Mungkin Gue yang bikin ceritanya juga sih Mungkin Aisyah juga agak-agak Agak-agak trauma Takut untuk menjalankan Menjalankan Semua hubungan Karena melihat di klipnya aja Ya iya cowok tuh gitu ya Gak sama cowok ya nak Tuh Jadi ya Ya selalu juga sih Bikin video filmnya Cowok selingkuh ya Jadi dia Ada ketakutan Dan dia ngomong Raffi tuh gak sebaik itu gue Udah Gak 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 Ayah 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 itu seperti apa di mata Aisyah? Ayah Khususnya Khususnya Jelas Khususnya Yang kenceng Syah Yang kenceng Gak Sini Gak Gak S Demian dari aku Eskensi Ada Iya Contoh Ayah ih Nah Kayaknya Ayah itu warna Ayah yang Garam gak sih Ah Ayah 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 Agar Protektif Gak juga Gini ya gue itu sama Aisyah itu dari kecil terbiasa untuk diskusi sama anak-anak yang lain juga diskusi tapi kan anak pertama itu tau lah semua orang tua yang punya anak pertama itu biasanya ada kedekatan sedikit lebih dibanding yang lain mungkin karena anak pertama kamu juga gitu kan ya sering deep talk jadi sering diskusi tentang apapun tentang apapun beneran ya betul-betul cuma minus tentang hal itu di atas diskusi tapi gue menghargai ya udahlah gitu tapi diskusi jadi kalo dia ditanya galak gak ya titik-titik tertentu aja tegas kita sampe pernah ngobrol sampe Aisyah nangis minta maaf Aisyah sampe gue yang nangis juga pernah pelukan gitu, pernah sering ya itu gue sama Aisyah tuh kayak suka ngedate, berdua cura-curatan jadi Aisyah dan ada beberapa rahasia Aisyah yang disiplin ayahnya bundanya gak tau ada dan gue gak ember tuh tapi bundanya jadi Aisyah Aisyah gak gitu, karena kalo gitu akhirnya gak percaya lagi sama bapaknya begitu pun bundanya gak ada rahasia seperti itulah jadi kadang-kadang kita cuma gini senyum karena apa-apa kita cuma lihat-lihatan senyuman terus bundanya gini, apaan sih? enggak A tapi udah kesulitan gak sih A ini anak udah mulai remaja orangnya masih kayak anak muda juga gitu ya betulah kenapa gue selalu pengen tampil muda gak tau umur iya karena gue tuh pengen jadi temen-temen sama Aisyah jadi sama temen-temennya Aisyah juga temenan bahkan temen-temennya Aisyah juga irfanakin, irfanakin serius serius, gue udah pas aja yaudah gak apa-apa gitu gue tuh temen bokap loh irfanakin, irfanakin, irfanakin yaudah, apaan gitu yaudah beda, itu seneng nah tapi takut iya bukan hanya gue orang tua semua juga pasti di jamannya sekarang itu karena semua informasi itu ada di kita mereka kan, tontonan, bacaan dia bisa komunikasi dengan siapapun itu sebabnya kenapa Aisyah baru pegang hape umur 13 tahun sepanjang SD dia gak pegang hape temen-temennya satu-satunya udah pegang hape dia yang, ya aku lo mempunyai hape ya gak usah ketika 13 tahun ya gue rasa udah cukup umur udah kasih, karena kan mau gak mau dia ada embel-embel, Aisyah mana sih anaknya irfanakinno gitu gue sih udah siap dengan ocehan orang-orang nah anak-anak itu kan takutnya gimana gitu, makanya Aisyah saya ngomong-ngomong macam-macam gimana aja ya udah ya skip aja nah gue takutnya kan dia gimana apa-apa dia ngomong mental health dan dia tuh jadi tempat surhat temen-temannya itu yang membuat dia banyak karya-karya tidak tentang dia saja tapi tentang temen-temennya juga jadi dia suka kaget ya aku kaget temen aku tetap masalahnya blablabla, aku juga kaget sendiri kenapa aku bisa dipercaya sama temen-temennya jadi dia cerita, ada hal pribadi dari temen-temennya ngomong ke Aisyah Aisyah pun gak ngomong ke ayahnya karena dia tau hal jaga profisi tapi dia ngomong ya iya ada temen aku, pribadi banget yaudah kamu jaga biar yang ember yang bocori karena dia ngomong ke ayahnya ini kan suka dukanya apa sih punya anak yang sudah benar-benar bahkan sampai 5 gitu cara membagi kasih sayangnya seperti apa beda-beda, jadi anak-anak itu adalah masing-masing anak mempunyai karakter even itu adiknya dia yang pembarang mengadar Raina berdua dirahir, keluarnya barengan beda 5 menit, cara pendidikannya sama makannya sama, ya karakter beda, penangannya itu beda kira-kira karena gas kong kreina bilang lembut kaya gitu, kong kaisa dengan cara tewasa, kejar lu gimana, jaki gimana gitu nah, gedenya mereka jadi apa terserah, tapi ya itu agama gue tanahkan, supaya ketika mereka memutuskan jadi apapun ketemu dengan siapapun dimanapun, ya minimal mereka mempunyai kesadaran bahwa ada yang melihat, kayak misal disini ada CCTV misalkan kita eh masuk, awas ada CCTV kita tuh oh oh, kaya gitu gitu nah kalo kesadaran bahwa ada yang melihat CCTV itu akan terekam, nanti akhirat akan ditayangkan ulang yaudah kita titikkan jam awal dimana mereka apalagi Aisyah ada pengen melihat tadi yang mau di London gitu, yaudah berat-berat, tapi suatu saat kita tidak bisa selamanya bareng mereka jadi siap gak siap harus berani melepas mereka, nah itu pertahanan mereka tuh agama kebisaan kebisaan itu segala macam skill kayaknya bisa bisa memanah, bisa berspeda, bisa apa-apa, yaudah jangan sampai apa-apa, ah gak bisa naik gue ini takut oh itu bukan anak gue tapi A tapi A gue menolak tua, iya maksudnya gue gak mau mindset gitu gue, kan itu udah 47 tahun tapi kalo masih gaya baju gimana rambut ungir, yaudah kenapa enggak dan yaudah jujur itu jiwa mudanya itu harus karena gue lupa umur ya gue masih kuat kerja berdiri 20 jam dalam sehari bisa banget, gue kerja dari jam 5 ini kemarin gue 2 hari ya tidur kerja dari jam 5 subuh sampai tunggu lagi sampai, gitu lagi sampai gue gini ya itu, karena gue happy itu happiness jadi tapi apa apa yang dicari gue memenuhi tanggung jawab dan juga kepercayaan orang-orang kepada gue lu nyari duit enggak nyari duit ujung-ujungnya tapi mungkin ada duit itu adalah efek bukan dijual, dan gue pengen efeknya itu dirasakan banyak orang jadi ketika misal bikin video clip gue banyak banget orang, gue seneng banyak orang yang merasakan ini bikin kantor youtube 30 orang karyawan cukup ya cukup lu kebagian banyak, enggak kadang-kadang gue juga nombok, tapi yaudah seneng aja gue happy dengan membuat banyak orang jadi seperti itu menolak tua atau menambah anak lagi ya? menolak tua, menambah anak mungkin enggak kasihan kalau nambah anak karena gue juga harus realistis waktu gue juga enggak terlalu banyak masa anaknya banyak jadi walaupun ya waktu dikit aja gue anak lima gimana kalau banyak di rumah ya mungkin udah dua belas kali mungkin kenapa lagi jalan bareng itu tingginya sepantaran tingginya sih sepantaran ya tapi ah pernah coba kasih tahu enggak sih Kak Isa kayak ya resiko dia akan jadi public figure bahkan banyak lelaki yang ngelirik dia juga gitu tentang segala hal dia, gue persiapkan tuh bukan persiapkan jadi artis tapi karena dia banyak dilihat orang harus ah banyak ceramah lah gue sama dia dan dia udah enak banget kayaknya dikit-dikit, kayak misalnya dia gini muka dia tuh kan jutek ya kalau gini tuh jadi caseable padahal enggak, jadi kayak saya biasa gini, susah ya gimana aja jutek gitu ya udah gitu itu dia, tapi sedikit demi sedikit jadi ya bersyukur Aisyah, aku Aisyah yang mempunyai mentor, mentor kamu ayah kamu sendiri yang tidak punya trik-trik apapun yang tidak punya niat apapun yang pasti baik ayah melakukan ini untuk kebahagiaan kamu susahkan kamu, jadi bersyukur kenalin bukan berarti kamu enggak boleh punya kenapa kalian selamat menikmati oke ayo kita diskusi berikutnya oke oke oke